Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Terima kasih Seorang lelaki atau seorang bapak Yang tidak mempunyai uang Untuk membeli pampers anaknya Ada beberapa hal sebenarnya yang saya Garis bawahi dari video ini Yang pertama adalah Kesusahan itu ternyata bisa memperarat Atau bisa mempersatukan orang-orang Kita lihat tadi Dengan kesusahan si bapak tadi Dia berbicara dengan orang-orang yang lain bangsa Ada bangsa Cina, bangsa India juga Dan terlihat Bounding atau persatuan itu terlihat disitu Orang saling peduli Terlebih orang-orang yang memang memiliki baby juga Seperti saya Seorang ayah itu walaupun mungkin Dia tidak punya uang Dia lapar Tapi dia akan melakukan apapun untuk keluarganya Terlebih untuk anaknya Dan memang yang tadi yang diminta itu Bukan uang kan Dia meminta itu dibelikan pampers Tidak ada orang yang menyangka bahwa Itu akan menjadi sebuah Hal penipuan Bukan karena yang diminta itu barang Bukan uang Dan yang saya salutkan adalah bahwa Memang saya tahu guys Sekarang di Malaysia itu Harga semua sedang naik Banyak orang yang juga memang kesusahan Tapi dibalik kesusahan itu semua Orang baik juga bermunculan ya Kita tahu semua susah Tapi orang itu tidak susah Untuk mengeluarkan uang Untuk membantu orang lain Dan Saya pun mungkin akan melakukan hal yang sama guys Ketika Sudah putus asa Untuk mencari uang Mencari kerja Sedangkan di rumah ada anak Dia harus kita nafkahi Dan istri harus kita nafkahi Kadang-kadang Seorang anak itu bisa Meluluhkan hati ya Bisa meluluhkan hati seorang Seseorang siapapun itu Yang tadinya Keras hatinya Yang tadinya Susah di Susah dikasih tahu seperti apa Tapi ketika dia melihat anaknya Dia biasa saja berubah gitu guys Dan kita yang paham Pasti kita tidak akan Tegah Tidak akan Tidak akan Bisa melihat Anak kita Dalam kesusahan gitu Kita akan senantiasa Memberikan dia Kebahagiaan Terus Melihat senyum dia Melihat Dia ketawa gitu kan Oke terima kasih kepada Channel Aku Peduli Telah menyadarkan kita semua Telah memberikan sebuah pelajaran kita Pada hari ini Tentang arti sebuah kepedulian Kita lihat tadi Tidak peduli Bangsa mana Tidak peduli Berapa usianya Tidak peduli apapun itu Tapi ketika Mereka memiliki rasa kepedulian Mereka akan membantu Oke Sekian dulu mungkin untuk video kali ini Mohon maaf jika ada salah perkataan Dan lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya . Terima kasih.